Intro Hidupnya gak seindah instagram syahrini diduga demen pinjam barang orang Tapi sering diakui, kini malah dijauhi teman sosialita Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nina Kaginda diketahui memang sempat akrab dengan syahrini Namun tak lama setelah sang penyanyi menikahi Reino Barak Kedekatan keduanya tak pernah terlihat lagi Belum lama ini bahkan beredar Nina Kaginda tengah kumpul bareng Dengan salah seorang rekan sosialita lainnya Yang sama-sama merupakan seorang pengusaha Nina Kaginda terlihat mejeng bareng rekannya dengan superkar mewah Sedangkan syahrini sampai saat ini hanya membagikan foto-foto dirinya di pinggir jalan seorang diri Perbedaan mencolok ini lantas langsung jadi perbincangan netizen Melihat hal berkebalikan tersebut, publik langsung ramai Berikan beragam komentar nyinyir untuk syahrini Netizen menduga jika persahabatan syahrini dengan rekan sosialita lainnya retak Semua publik figur dan orang-orang sosialita tajir lainnya Pasti paham kali sepak terjangnya omat ini sindang laya Mungkin kalau dia udah show off diketawain kali ya Hidupmu gak seindah omongan komentar netizen Di sisi lain Dennis Karista pernah menyentil syahrini soal harta kekayaannya Gerap tampil glamor dan pamer pakaian mahal Dennis justru mengatakan kalau kekayaan syahrini selama ini palsu Awalnya Dennis bertanya kepada followersnya Untuk memberikan saran orang yang ia ajak berantem Minta list orang yang bisa gue ajak berantem dong Gue pingin berantem Tulis Dennis Karista Lalu salah satu netizen pun menjawab dalam kolom jawaban tersebut Satu nama syahrini Pengen berantem sama dia dia mantannya itu Koko angkatku Jadi gak boleh diberantemin Tapi yang jelas hidupnya tidak seindah instagram Tasnya juga kayaknya banyak yang minjem deh Ujar Dennis Karista Ketar-ketir belum punya momongan dari keturunan konglomerat Syahrini nekat lakukan ini di jam 3 pagi tanpa diketahui Reino Barak Waduh Pasangan artis syahrini dan Reino Barak menikah pada tahun 2019 lalu Pasangan yang memiliki usia pernikahan 4 tahun itu belum juga Dikaruniai momongan namun hal tersebut rupanya tak mengurangi Rasa setia Reino Barak pada sang istri Pasangan yang terlihat harmonis dan saling memberi dukungan itu rupanya dengan diterpa gosip miring Yang suka kurang sedap Dibocorkan oleh salah satu akun gosip Ternyata syahrini pernah diam-diam menjalani program hamil di Jakarta Seolah khawatir tak punya keturunan dari sang suami yang konglomerat Benarkah hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan Reino Barak Gosip tersebut terungkap dalam sebuah tangkapan layar yang berisi DM dari seorang netizen Lewat salah satu akun gosip Min ternyata syahrini pernah program hamil di Jakarta Yang menangani ponakanku di salah satu rumah sakit Tulis netizen Kemudian si netizen menyebutkan bahwa syahrini 3 kali program tapi semuanya gagal Katanya dia 3 kali program gak jadi Selang telurnya kosong imbuhnya Ponakan netizen itu menyebutkan syahrini tak mau terekspos publik Selama menjalani program hamil Sehingga syahrini disebut punya siasat khusus dalam menjalani program hamil Agar tak tercidup netizen Kata ponakan dia kalau datang minta jam 3 atau 4 pagi Yang gak banyak orang lewat pintu belakang Aku tahu pas ponakan kebudi kemarin ujarnya Selain itu memperlihatkan tangkapan layar berupa DM dari netizen Akun gosip itu juga mengunggap potret syahrini bersama rindo barat Sederet netizen lantas nebo mengomentari isu syahrini menjalani program hamil tersebut Tak sedikit diantaranya mereka yang memberikan dukungan untuk syahrini Selain itu ada juga netizen yang menegur pihak yang membocorkan program hamil yang dilakukan syahrini Karena hal tersebut tidak etis Nah siapa syahrini gak boleh kesebar loh gak boleh bocorin ke publik komentar netizen Semangat para pejuang garis tua semoga lukas positif impal netizen Hanya saja syahrini dan rindo barat sampai saat ini masih belum memberikan klarifikasi Terkait isu tersebut Sehingga belum dapat dipastikan apakah isu tersebut benar adanya Mantan pacar reino barat kasih hadiah ke syahrini Sikapin ces jadi sorotan warganet Sosok artis syahrini memang selalu menjadi perhatian publik Apalagi setelah dirinya menjadi istri dari konglomerat asal Jepang Reino barat Kehidupan syahrini kini sangat bahagia bersama sang suami Diketahui syahrini memang sering diterpak isu yang tak sedap dengan mantan pacar dari suaminya Reino barat Namun hal ini dibuktikan syahrini lewat sebuah postingannya beberapa waktu lalu Syahrini sempat mendapat hadiah spesial dari salah satu mantan pacar reino Sikap lantun lagu sesuatu itu ketika menerima hadiah tersebut pun menjadi sorotan di media sosial Awalnya syahrini membagikan video tengah membuka hadiah tersebut di instagram story Rupanya mantan pacar reino barat yang mengirim hadiah adalah sandra dewi Dari unggahan tersebut diketahui sandra dewi mengirim pinggisan piring cantik yang dibungkus kotak mewah bertuliskan nama dirinya Syahrini pun bahagia mendapat hadiah tersebut Terima kasih cantik dikirim ini Aduh sorry baru sampai rumah Ini dikirimnya bulan lalu Aduh cantik sekali Pasti seperti orangnya Kata syahrini dalam unggahan instagram story Piring tersebut merupakan hasil kolaborasi sandra dewi Dengan salah satu merek tabelware ternama Koleksi tersebut dihiasi empat karakter yang mewakili musim dingin dan musim liburan Terlihat sandra dewi mengirimkan beberapa piring dengan desain yang cantik Untuk syahrini dan reino barat Tak lupa ibu dua anak itu menuliskan pesan spesial dalam pinggisan tersebut Terus ada lagi di bawah Mari kita lihat tuh Terima kasih cantik Lanjut syahrini Postingan syahrini menuai banyak komentar saat dibagikan ulang Oleh akun ad syahrini reino2702 Di tiktok Netizen ramai mengomentari momen syahrini ketika menerima hadiah dari sandra dewi Sandra dewi baik padahal pak rb Syahrini sama siapa saja gak pernah culit Kata netizen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton